Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di youtube channel aku QKitchen Di video kali ini aku akan bagikan resep minuman lagi Yang tentunya enak dan seger Bisa untuk buka puasa atau ide untuk jualan Langsung aja kita lihat cara pembuatannya Baru utama yang kita perlukan untuk membuat airnya Yaitu 1500 ml air kelapa Lalu ada sirup cocoa pandan Aku pakai merek marjan Dan untuk pemanisnya aku pakai susu kental manis Ini pakai merek carnation Tambahkan sirup ke dalam air kelapa Sebenarnya ini takarannya bisa pakai takaran kira-kira Bisa diicip sesuai dengan selera Tapi aku akan bantu teman-teman yang sedang berpuasa Jadi aku kasih takaran dalam takaran sendok makan ya Jadi aku kasih sirupnya kurang lebih 13 sendok makan Tambahkan susu kental manis Aku pakai susu kental manisnya Sekitar 6 sendok makan Tapi untuk teman-teman yang sedang tidak berpuasa Boleh diicip-icip lagi ya Mungkin kurang manis atau terlalu kemanisan Boleh diatur sendiri Untuk toppingnya aku pakai daging kelapa muda Atau bisa juga diganti dengan nata de coco Atau mau pakai keduanya juga boleh Dan botol yang aku pakai ini ukuran 350 ml Sama seperti video susu ke rumah aku yang sebelumnya Kita masukkan dulu daging kelapa mudanya Kedalam botol secukupnya Lalu aku juga pakai biji selasi Ini aku langsung masukin aja Kurang lebih seperempat sampai dengan setengah sendok teh Aku nggak direndam dulu ya Karena nanti juga dia akan terendam Terakhir kita langsung tuang aja Air kelapa koko pandannya Es mingkinya udah jadi Bikinnya gampang banget kan Ini rasanya enak banget Simpan dulu di dalam kulkas Atau bisa disajikan langsung dengan es batu Oke segitu dulu aja videonya Selamat mencoba Terima kasih telah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax